Donasi dakwah Yufid, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bisa difahami. Muwakta'nya Imam Malik. Kitab Muwakta' Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Kitab hadith tertua bisa dibilang. Kitab hadith paling tua. Yang sampai ke tangan kita itu kitab Muwakta'. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Setiap anak pesantren bisa baca dan paham. Kitab itu. Ini bukti bahwasannya dibalik penjagaan Al-Quran. Konsekuensinya adalah bahasanya Al-Quran. Yang ini bahasa Arab dijaga oleh Allah. Caranya jaga bagaimana? Luar biasa. Allah hidupkan untuk ulama-ulama. Mereka merumuskan ilmu nahu. Ilmu saraf. Ilmu balagho. Ilmu macam-macam. Ilmu syiir dan lain-lain. Ada kamus-kamus ma'ajim al-arabiyah. Yang itu sangat kaya dengan kosa kata. Dibandingkan kan kamus bahasa Inggris. Tidak ada apa-apaannya bahasa Inggris. Coba sebutkan kamus bahasa Inggris paling tebel berbah jilid. Hah? Mahasiswa? Berbah jilid kamus bahasa Inggris paling tebel? Coba. Yang antum tahu deh. Berbah jilid kamus bahasa Inggris paling tebel? Tidak ada yang tahu. Hah? Ini ada mahasiswa gak nih? Enggak ada ya? Maaf. Satu? Satu jilid. Kamus bahasa Arab paling tipis satu jilid. Yang paling tebel? Dajul arus. Syarhil kamus. 37 jilid. Ditumbuk itu tingginya lebih dari saya. Segini mungkin tingginya. Dari bawah ya. Itu tulisannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Ulama'yaman. Abad ke-13an atau 12 jilid ya. Ada lagi Al-Imam Ibn Manzur. Ibn Manzur itu punya kitab namanya Lisanul Arab. Itu sekitar 20-an jilid. Ini lebih belakangan lagi. Kamusnya disyarah sama dia. Ada kitab namanya Al-Kamus. Tulisannya Al-Fairu Zabari. Ulama'yaman juga. Abad ke-9 Hijriya. Satu jilid. Itu disyarah jadi 37 jilid. Ada bahasa lebih kaya daripada bahasa Arab? Tidak ada. Yang unik ini. Sinonim itu banyak banget dalam bahasa Arab. Ada suatu ketika. Antum tahu. Asad. Apa artinya Asad? Singa. Singa itu punya 200 nama. Asad, Leith, Usama, Ridonfar. Apalagi itu. Banyak. Jangankan Asad. Kucing aja namanya banyak. Ada suatu ketika. Ada orang Arab Baduy. Zaman dulu ini. Di gurun itu jarang ada kucing. Gak kuat kucing hidup di gurun. Panas. Yang ada binatang-binatang yang lebih besar. Anjing. Mungkin untah. Kambing. Sapi. Gitu lah ya. Suatu ketika si Arab Baduy ini ngeliat ada kucing. Dia. Liatin kok ada binatang lucu ini. Digendong lah kucing ini. Dia gak tahu namanya apa. Masuk ke kota. Ketemu satu orang. Orang ini bilang. Ma hadhal hir ya Arabi. Oh namanya hir. Ketemu orang lain lagi. Ma hadhal sinur. Oh. Ada nama lain lagi. Namanya sinur. Ketemu orang yang ketiga. Ma hadhal qat. Loh. Ada lagi nama yang qat. Orang keempat. Ditanya. Orang keempat ditanya. Bikam tabi'u hadha ya Arabi. Ini mau kau jual berapa? Hei orang Arab Baduy. Kal biasyrati dananir. Sepuluh dinar harganya. Apa-apaan sepuluh dinar. Dua derham gak laku katanya. Kaget dia. Dilempar. Kebahakallah. Ma'akhtar asma'ak wa ma'akallatah manak. Kurang ajar. Namamu banyak tapi gak ada harganya. Ini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Makanya. Al-Quran itu sangat kaya dengan makna. Dipilih oleh Allah bahasa yang paling kaya dengan makna. Paling indah. Paling tinggi nilai sastranya. Jadi ini termasuk. Iman kita kepada Al-Quran adalah mengimani Al-Quran itu galamullah. Dan dari sononya udah dalam bahasa Arab. Terima kasih.